Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, 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 KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, 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 KOMEN dan SHARE... Lagi-lagi kartu kuning keluar dari satu pengadil lapangan Masih kita gantikan Oh Tuhan, benar-benar inilah partai yang sangat luar biasa Partai yang sangat-sangat fenomenal Dengan banyak sekali artikal dan juga drama Seperti yang ada di Indosiar Di Suri Harini, mata kita jatuh kita dibikin Dari Duker, dari Duker Tentunya inilah partai yang sangat-sangat amazing Partai yang penuh serat dan gengsi Sudah mengamankan satu tiket menuju fase 16 besar Kembali ada perayu Dengan satu tendangan keras yang masih membetul pertahanan Dari kesebelasan Canghegar Masih anak-anak Canghegar melepar di sektor kanan Terlalu beroperasi di sektor kanan Kali ini pun upaya dari Iksan Main yang baru masuk tentunya di awal Bapak Iyan kedua Iksan Ircan Kita nantikan kembali Canghegar Coba merangsak ke sektor depan Dorong ke belakang Tertunjuk kembali disana ada Dimas Gagal nampaknya satu upaya Yang coba disodorkan Dimas Sementara di sektor sebelah kiri Anak-anak dari Persibon Kembali coba membangun serangan Melalui nomor punggung ke-8 Disana ada Dami Gagal nampaknya Dami Sementara kembali Lagi-lagi ada Agung Salah satu pemain andalan Yang dimiliki oleh kesebelasan Canghegar Tidak ada teman Yang coba merespon Nampaknya umpan Yang coba dimainkan oleh sosok Agung Luar biasa Agung Dengan kemampuan Tentunya di atas rata-rata Permain begitu enak Sementara kembali Status ayunan Coba kembali dihentikan Coba dibiarkan Bayu disana Juga nampaknya gagal Yang jelas kembali Terjadi perebutan bola Dorong ke belakang Tertunjuk pada siapakah disana Coba dihentikan Nampaknya disana Pemain bernomor punggung 12 Coba bermain dia sendiri Ada Dono Juga pemain dia masuk di awal Bapak kedua Bagi kesebelasan Cangdegar Sementara nomor punggung 4 Bisana ada Dimas Juga masih menemukan Kebuntuan Kali ini kecepatan Tentunya dari Tile Di sisi sebelah ini Masih Tile 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 Oh Tile Enak sekali Satu umpan Atau perusahaan Gocekan Yang dilakukan oleh Tile Sementara satu tekanan balik Dibangun anak-anak Cangdegar Coba dihentikan Disana juga Nampaknya satu intercept Coba dikembangkan Anak-anak dari kesebelasan Persibon Junti kebon Sementara nomor punggung 10 Coba sokongan jauh Ke depan Bayu Kali ini terjecer Penampaknya bayu Dan masih kita tunggu Tentunya Masih kita tunggu Tentunya Inilah benar-benar Amazing pertandingan Yang tentu Membuat mata kita Ataupun jantung kita Dibikin Dabdi 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 Ya kembali Masih kami nantikan Tentunya untuk Pertandingan Besok sore Jangan sampai Anda lewatkan Kesebelasan PSDR Penangan Akan menghadapi Kesebelasan Jagapura FC Yo besok sore Jangan sampai Anda lewatkan Yang jelas Besok sore Salah satu partai Yang akan sangat menarik sekali Dimana kesebelasan PSBR Penangan Menghadapi Kesebelasan Jagapura FC Yo kembali Nampaknya pertandingan Dilanjutkan Dengan tensi Yang tentunya Kembali sedikit meningkat Satu tekanan Kembali Toba dibangun Yang jelas Luar biasa Permainan di Surihani Masih kita tunggu Hingga Saat ini Nampaknya Masih 3-1 Untuk keunggulan Persibon Dari Junti kebon Luar biasa pula Untuk tim Yang bertanding Di sore hari ini Sama-sama dengan Tensi Yang cukup tinggi Di satu Pertama kali Tile Sedikit lemah Nampaknya Satu ayat Yang coba Disukurkan Tile Dorong ke belakang Tile Tertunjuk kembali Pada Fadri Terima kasih Satu gol Oh nampaknya Sudah berdiri pada Posisi Oksaed Benar-benar tipis Nampaknya dari layar monitor kami Sudah berbunyi Ternyata Oksaed Benar-benar Termesik Nampaknya Bicara hari ini Berbandingan enak sekali Benar-benar Jantung kita dibikin Dari Dari Bayu Yang coba Disodorkan Kepada Bayu Sementara Sang Hegar Melalui Kaki Sandi Dorong ke depan Coba digagalkan Tile Ngecakin Upaya kembali Bisan Agung Tadi sektor kanan Agung Angkat kembali Agung Lagi-lagi Satu umpahan Dari Agung Tidak ada Teman Yang coba Merespon Sementara Bayu Kembali Bayu 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 Selasan Persibon Dari Junti Kebor Dan Kembali Satu Hedimola Yang justru Banyak Beroperasi Di sektor Belakang Dolo Kita nantikan Kembali Seperti Apakah Upaya Dari Kesebelasan Cang Hegar Yang Jelas Ada Mas Firman Yang Gini Coba Dipersiapkan Dan Siapa Jirman Perjalanan Yang Begitu Jauh Mendarat Di Bendarat Tenggung Sekitar Kukul 12.00 Jelas Ini Waktu Yang Jauh Jauh Tentunya Satu Sontekan Dari Firman Pemain Yang Baru Saja Masuk Menggantikan Peranan Ircan Di Perhujung Bapak Kedua Puntak Katik Dekong Orang Kedepan Pada Firman Melebar Pada Bapak YUU Berita Panggilan Untuk Mas Rino Ditunggu Di Sumber Suara Sekali lagi Untuk Mas Rino Ditunggu Oleh Tang Solip Di Sumber Suara Oke Matur Keselun Kembali Tentunya Masih Kami Informasikan Untuk Jadwal Pertandingan Besok Sore Dimana Akan Hadir Kesebelasan PSBR Dari Pangongan Menghadapi Jagapura FC Besok Sore PSB FC Yoke Kembali Di Gelora Bungcaim Satu Pakanan Kembali Coba Dihentikan Nampak Satu Upaya Dari Prosibon Yang Masih Belum Puas Nampaknya Dengan Skor 31 Banyak Sekali Mendominal Serangan Serangan Dari Sisi Sebelahan Juga Kembali Kita Nantikan Berancang Menangkat Arah Bola Dari Prosibon Barang Jauh Ke Sektor Belakang Nampaknya Kali Ini Arah Bola Lebih Dekat Dengan Penjaga Gawat Jamal Jamal Angkat Jauh Seperu Empat Lapangan Tendangan Dari Jepada Blonot Pemain Yang Sedikit Nampaknya Terekspos Umpan Panjang Kembali Coba Dilakukan Dari Prosibon Melalui Sisi Kanan Tentu Disana Ada Sosok Bayu Blonot Kembali Kemana Ke Arah Bola Dari Blonot Yang Jelas Satu Upaya Coba Dikagal Cang Hegar Cang Hegar Masih Jal Apakah Yang Terjadi Disana Nampaknya Terlebih Bola Sudah Meninggalkan Lapangan Memaksa Satu Lemporan Kedalam Bagi Kesebelasan Prosibon Ada Firman Sodorkan Pada Nomor Pungu Delapan Disana Ada Dhani Meninggalkan Manis Satu Yang Coba Diterima Serunya Dengan Sinetron Ikatan Cinta Andin Dimana Kesebelasan PSBR Akan Menghadapi Kesebelasan Jagapura FC Yang Jelas Hingga Memasuki Waktu Normal Atau Waktu Kritis Di Babak Kedua 31 Masih Belum Merubah Patak Sopor Ataupun Masih Belum Merubah Kedua Unggul Sementara Kesebelasan Persibon Junti Kebon Atas Kesebelasan Cang Hagar Masih Cang Hagar Coba Bertahan Mana Ke arah Bordari Muklis Adining Muklis Adining Dorong Kebelakang Sobor Pada Siap Baga Disana Satu Kumpang Kembali Coba Bermain Anak Anak Cang Hagar Coba Dihentikan Kembali Dari Sisi Kanan Kali Nomor Punggung Sepuluh Ada Arianto Mencetak Gol Dari Kesebelasan Cang Hagar Juga Masih Menemukan Kebuntuan Lebar Kembali Kemana Ke arah Bola Yang Jelas Satu Umpan Tiki Taka Bola Bola Pendek Dimainkan Cang Hagar Kembali Melebar Pada Agung Di Sektor Depan Dia Nampaknya Masih Agung Hancang Satu Umpan Satu Tengah Tendangan Penjurupai Kecebelasan Kejar Hagar Kejar Hagar Oh Akhirnya Kembali Kultercinta Kecebelasan Kejar Hagar Hagar Seorang Tendangan Kejar Goal Akhirnya Kembali Kultercinta Di Pahujung Kabak Kedua Satu Tengah 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 Kejar Ini Benar Benar Menjadi Salah Satu Golter Kejar Yang Ada Di Pekandingan Sore Hari Ini Dengan Mencapai Kecepatan Di Atas 100 Akhirnya mampu memecahkan kebutuhan kembali di penghujung bapak kedua setelah satu sontekan dari Cahegar 23 luar biasa benar-benar anak muda yang satu ini memberikan satu perbedaan tersendiri bagi kesebelasan Cahegar semutara satu upang yang diberikan oleh pengadil lapangan masih kita tunggu di pertandingan sore hari ini dengan waktu yang nampak terasa singkat bagi kesebelasan persibon ataupun waktu yang terasa lama bagi persibon dan waktu terasa singkat bagi kesebelasannya akan kecang Hagar mampu-mampu memakai merudukan guna memaksakan tendangan adu penalti dan kembali pelanggaran terjadi dan kali di kartu kuning akan kecuali dari satu perbedaan kalau tidak nampaknya Pak Wasid senyum yang berkata ganteng ya Pak Wasid berbunyi duk-duk breng duk-duk breng jantung kita dipompas semakin kencang dan apakah yang terjadi bisa benar-benar PSBR panongan akan menghadapi kesebelasan Jagapura FC menonton menantikan lampu iya akhirnya bersama dengan itu mula berakhir sudah kita bapaknya ketua dengan sekolah akhir dua tiga untuk keunggulan persibon jantung